Para penjari suaka dari lima negara saat ini sudah menempati tempat pengungsian baru yang lebih layak. Namun hingga saat ini belum ada kepastian sampai kapan mereka akan bertahan di Indonesia. Setelah dipindah tempatkan ke lahan bekas Kodim Kalideras Jakarta Barat, kondisi para penjari suaka jauh lebih baik jika dibandingkan saat berada di sisi trotoar Kebonsiri Jakarta Pusat. Selama hampir dua pekan. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui dinas sosial pun telah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama dalam pengungsian. Namun sampai kapan para penjari suaka dari Afganistan, Sudan, Somalia, Iran, dan Pakistan ini akan bertahan di tempat ini mengingat hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari UNHCR. Baik, jadi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa mereka sesuai dengan arahan pimpinan akan berada di sini selama tujuh hari. Tetapi untuk setelah tujuh hari itu tentu akan menunggu keputusan dari para pimpinan yang akan dibahas secara bersama-sama dengan pihak UNHCR, pemerintah pusat, tentunya bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. UNHCR memberikan surat kepada Pak Gubernur, maka kita harus evakuasi sodara-sodara kita yang tercecer di sekitar Jalan Kebonsiri. Prediksi seperti dibilang oleh Pada Manik, ada 300 berkembang menjadi seribu. Di sisi lain, kehadiran para pencari suaka ini menuai penolakan oleh warga di sekitar lokasi pengusian yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Hal ini dikarenakan warga merasa tidak nyaman ada orang asing yang berlalu lalang di kompleks mereka. Selain itu, Pemprov DKI pun dianggap tidak melakukan sosialisasi sebelum memindahkan para pencari suaka. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Enggar Bagus, Satrio Wijaksono, INews, melaporkan.